itu bagian matanya berdarah teman-teman, dan satunya seperti bengkak, mulutnya penuh darah teman-teman, dan Upin matanya merah gitu teman-teman, tapi tidak ada luka oke teman-teman, aku udah video call Upin dan Kak Ros teman-teman, ya ini masih berdering, jelas, masih berdering teman-teman, oke oh my god, menyambung teman-teman, menyambung, menyambung, halo teman-teman, kembali di channel Alimjoy oke teman-teman, kali kita bakal telepon nomor terseram, so yang belum tau di cerita fiktif, cerita kanan, jadi kita bisa ngerasain berini bareng dan kita juga bisa ngerasain kalau kita ada di posisinya guys, di video kali gue bakal mencoba menelpon Kak Ros dan Upin teman-teman ya aku gak tau kenapa, tiba-tiba Kak Ros itu viral banget teman-teman, dan kita bakal coba menghubunginya teman-teman apa yang terjadi sama Kak Ros, kenapa dia tiba-tiba viral teman-teman, ya kita bakal coba menghubungi Kak Ros dan Upin kita bakal tanya Upin juga, kenapa dan apa yang terjadi sama Kak Ros teman-teman so langsung aja kita telepon nomor terseram, menghubungi Kak Ros dan Upin teman-teman siap merinding bareng teman-teman, kita udah di chat WhatsApp Upin dan chat WhatsApp Kak Ros teman-teman jadi aku bakal menghubungi mereka berdua teman-teman, menghubungi Kak Ros dan Upin teman-teman jadi kita bakal cek foto profilnya teman-teman, OMG kita bakal cek foto profil Kak Ros teman-teman, OMG ini foto profilnya oh my god, aku enggak tahu kenapa teman-teman, Kak Ros tiba-tiba foto profilnya berdarah gitu teman-teman dan Upin matanya merah, kalian bisa lihat jelas, itu bagian matanya berdarah teman-teman, dan satunya seperti bengkak, mulutnya penuh darah teman-teman, dan Upin matanya merah gitu teman-teman, tapi tidak ada luka, kalian bisa lihat teman-teman, OMG aku enggak tahu apa yang terjadi sama Kak Ros teman-teman, oke kita bakal coba hubungi Kak Ros teman-teman, oke kita tanya apa yang terjadi sama Kak Ros teman-teman, oke Kak Ros oke, tekirin teman-teman, kita bakal tanya apa yang terjadi sama dia teman-teman, kenapa mata penuh darah dan mata satunya seperti bengkak teman-teman, wow, ada apa dia bilang teman-teman, oke oke, kenapa mata kak Ros berdarah dan mata satunya bengkak, mulutnya pun penuh darah, oke kita tanya teman-teman, apa yang terjadi sama Kak Ros, kenapa matanya keluar darah dan bengkak gitu teman-teman, oke mulai mengetik, ini semua karena Upin, OMG, oke kita bakal coba tanya Upin teman-teman, apa yang terjadi sama Kak Ros sebenarnya, oke Upin, apa yang terjadi sama Kak Ros, oke kita tanya teman-teman, apa yang terjadi sama Kak Ros kenapa Kak Ros bilang itu semua karena Upin teman-teman, oke Upin mulai mengetik Kak Ros jahat, aku tak suka, OMG, jadi Upin bilang kalau Kak Ros itu jahat teman-teman, jadi Upin itu tidak suka sama Kak Ros oke kita tanya teman-teman, tak suka kenapa, oke kita balasnya bahasa Indonesia aja teman-teman, aku takut salah karena aku gak bisa bahasa Malaysia teman-teman tak suka, tak suka kenapa, oke kita kirim teman-teman oke dia mulai mengetik Kak Ros suka marah, aku suka dibukulnya oh my god oh my god, jadi Kak Ros ini ternyata suka marahin Upin teman-teman dan suka memukulnya oke kita bakal coba chat lagi sama Kak Ros oke Kak Ros apa Kak Ros suka memarahin Upin dan memukulnya oke kita tanya sama Kak Ros teman-teman, apa bener kata-kata Upin teman-teman oke kita bakal tahu teman-teman iya, karena budak tuh nakal-nakal oke, jadi budak itu kalau di Indonesia ya anak laki-laki teman-teman nakal-nakal berarti Upin ternyata nakal teman-teman oke, pantas aja Kak Ros marah sama Upin teman-teman jadi dia kalau Upin nakal ya dipukul sama Kak Ros teman-teman karena tingkah Upin yang nakal teman-teman oke, kita bakal coba chat langsung ke Upin-nya teman-teman apa Upin nakal kepada Kak Ros oke, kita tanya teman-teman apa bener Upin yang nakal teman-teman ya wajar aja kalau Kak Ros itu marah dan mukul teman-teman kalau Upin bener-bener nakal iya, tapi aku tak suka sama Kak Ros jadi kupukulnya oh my god saat Kak Ros tidur oh my god ternyata teman-teman ternyata Upin memukul Kak Ros teman-teman saat Kak Ros sedang tidur teman-teman astaga itu bener-bener nakal banget teman-teman dan kalian jangan pernah ikuti perilaku Upin teman-teman dan itu bener-bener buruk ya pantas aja Kak Ros bener-bener marah sama Upin teman-teman oke Upin kita nasih hati ke Upin teman-teman Upin harus minta maaf ke Kak Ros oke kita kirim teman-teman yah karena Upin akal otomatis Upin harus minta maaf teman-teman tak mau oh my god oh my god Upin gak mau teman-teman Upin itu tidak sopan Upin harus Hormatin atau Turutin kata-kata Kak Ros oke oke kita bahas gitu teman-teman kita nasihatin cukupin harus hormati sama Kak Ros teman-teman jadi dia harus hormat dan patuh sama Kak Ros teman-teman dan gak mungkin Kak Ros itu ngajarin yang enggak-enggak teman-teman apalagi ngajarin yang nakal seperti mukul itu teman-teman yah itu bener-bener parah sih sampai Kak Ros itu berdarah matanya oke kita kirim teman-teman kita kirim oke aku kata apa tadi aku kata apa tadi aku tak mau ya tak mau oh my god jadi jadi disini Upin gak mau minta maaf teman-teman yah dia gak mau minta maaf ke Kak Ros teman-teman oke kita hubungi Kak Ros teman-teman Kak Ros harus cepat ke dokter oke yah karena Kak Ros harus bener-bener cepat ke dokter teman-teman kalau enggak takutnya takutnya lukanya makin parah dan itu bener-bener menyeramkan teman-teman makasih ya tolong telepon budak tuh Upin saya mau saya mau bercakap oke disini Kak Ros minta ke aku untuk telepon si Upin teman-teman oke kita suruh video call bareng aja teman-teman sama Upin-Ipin oke saya video call call aja Kak Ros oke jadi kita bakal video Kak Ros dengan Upin teman-teman dan kita bakal ngeliat respon Upin yah dan Kak Ros aku gak tau Kak Ros bakal ngucapin apa ke Upin kita bakal telepon atau video call mereka berdua teman-teman agar mereka langsung bicara langsung teman-teman oke kita bakal video call teman-teman oke kita video call oke teman-teman aku udah video call Upin dan Kak Ros teman-teman ya ini masih berdaring jelas masih berdaring teman-teman oke oh my god menyambung teman-teman menyambung menyambung mereka bicara teman-teman lihat oh my god Kak Ros marah teman-teman dan Upin bener-bener takut teman-teman apa Kak Ros bener-bener marah oh my god oh my god oke teman-teman ternyata Upin bener-bener takut sama Kak Ros teman-teman sampai Kak Ros marah gitu oh my god itu serem banget sih Kak Ros dan Upin itu matanya merah teman-teman entah sepertinya dia dendam kepada Kak Ros teman-teman ya lebih baik kita harus saling menghormati teman-teman jadi kalau kalian salah kalian harus bener-bener mengakui kesalahan kalian teman-teman gak boleh bales dendam atau bales sama saudara sendiri teman-teman ya ataupun kakak ataupun adiknya bener-bener harus ngertiin teman-teman ya mungkin gitu aja teman-teman aku bener-bener kaget kenapa tiba-tiba foto profil Kak Ros itu berdarah seperti itu teman-teman ya ternyata penyebabnya adalah si Upin teman-teman oke teman-teman mungkin gitu aja video kali ini kalau kalian suka video ini jangan lupa like dan subscribe di bawah gue Alim bye selamat menikmati